Oke teman-teman disini ada pertanyaan dari teman kita dari Nurdin channel Pagi bang, link sopia affiliate ku yang nonton udah ribuan Yang nge-like pun ratusan Tapi kok gak ada yang nyangkut pesanannya ya Salahnya gimana Baik teman-teman, video ini kita akan coba ulas Mungkin ini adalah kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman yang kontennya re-upload ya Video-video reels yang ada di fanspage Seperti apa caranya untuk ngarahin orang biar tau disitu ada link Kadang ya teman-teman ya Kalau yang seperti ini permasalahannya kita share-share video Cuman videonya itu tidak relate Tidak ada informasi terkait dengan mau beli produknya Makanya orang skip-skip aja Oke kita coba ulas ini dan gimana cara edit videonya Biar orang tau kalau kita menawarkan suatu produk Jadi kita contohkan disini Kita coba masuk ke salah satu reel Disini reel ku ya Yang cukup banyak mendapatkan klik dan komisi dari sini Nah bentar Nah jadi reelsnya ini lumayan ya yang tonton Disini ada ribuan Semakin ke bawah semakin banyak video-video yang banyak ditonton Oke Jadi Tau gimana caranya biar foundation tuh senempel dan se-flowers ini tuh Gimana caranya Oke jadi kita coba sekarang Kita cari kontennya dulu ya Kita cari kontennya di tiktok Jadi teman-teman Bentar Jadi teman-teman bisa Eh bentar ini ada info apa nih Tiga hari telah berlalu Pokde hilang tanpa jejak Doa yang baik-baik ya Ada orang hilang nih di tiktok Oke lanjut Kembali ke pembahasan kita Kadang suka begini nih Suka dialihkan nih Kalau lagi Gini Oke lanjut ya kita ke pembahasan kita Disini Kita cari konten tadi ya Oke kita cari konten Teman-teman cari di tiktok Misalkan teman-teman mau mencari ide konten make up Tulis aja make up Oke nah kemudian disini Teman-teman bisa ambil video-video Make up misalkan ini Oke Nah jadi ini Disclaimer dulu Jadi buat teman-teman yang tidak suka Dengan Metode re-upload Ya Lebih baik jangan Kalau teman-teman menganggap Ini adalah cara yang haram Gimana caranya biar tidak terlihat haram Jadi teman-teman bisa cantumkan Nama dari si Pemilik akun Nah seperti itu Namanya finanzia Jadi teman-teman nanti tinggal cantumkan aja tuh di Deskripsi video Atau di caption video Begitu Sumbernya gitu ya Kalau Tidak mau Dikatakan ngambil video orang haram Tapi selama ini Fine-fine aja Fine-fine aja Oke Nah ini kita ambil dulu videonya Kita share Kemudian kita salin tautan Kemudian kita Download videonya pakai Google Kita cari di Google Kita download pakai Ticmac Disini aku biasa pakai Ticmac.app ini Tinggal kita masukkan link yang tadi sudah kita salin Kemudian kita unduh Kenapa aku pakai ini Karena kalau kita Download video pakai ini Itu kualitasnya HD Dan tidak ada watermarknya Oke Kemudian akan muncul seperti ini Ini artinya sudah terdownload Lalu akan masuk ke galeri HP kita Nah setelah itu teman-teman Teman-teman bisa edit video ini terlebih dahulu Untuk mengarahkan orang Untuk mau klik linknya Teman-teman bisa menggunakan CapCut Oke Oke bentar Ini masih download ya Kita tunggu dulu 100% Oke Siapkan CapCutnya Aplikasi edit video disini Aku menggunakan CapCut Atau CapCut Setelah teman-teman Mau sebutnya apa Oke sudah selesai Kemudian kita masuk ke CapCut Oke seperti ini Lalu kita klik proyek baru Kemudian kita ambil video yang tadi Yang sudah kita ambil dari TikTok Nah jadinya seperti ini Oke selanjutnya disini Untuk mengarahkan orang tahu linknya itu ada di deskripsi kita Kita bisa pakai sticker Teman-teman klik di bagian sticker itu Teman-teman klik di bagian sticker itu Kemudian disini teman-teman Cari yang tanda panah Bisa pakai tanda panah yang Ini Atau banyak pilihan tanda panah Tanda panah yang lain Aku mau contohkan yang ini Oke Nah setelah itu kita posisikan Tanda panahnya ini di bagian Sini Jadi kita kira-kira saja Kemudian ini kita scroll terus Sampai videonya Habis Jadi usahakan cari video yang durasinya Di bawah 1 menit Kalau mau real Ini kebanyakan videonya Kepanjangan Bukan kebanyakan Oke Nah jadinya seperti ini Nah ini tinggal teman-teman posisikan Posisinya yang pas di mana Oke Kemudian setelah itu Teman-teman Nah seperti ini Lalu ini cukup Editnya Instant seperti ini ya Sederhana Tinggal tambahkan Tanda panah seperti itu Ini nanti dia akan mengarah ke bagian link day description Setelah itu tinggal kita export Ini cara cepat ya Export disini Backlik Nah setelah itu nanti kita akan coba upload di real Teman-teman ya Kita akan coba upload di real facebook Seperti apa cara uploadnya Jadi teman-teman tonton dulu ya Produknya Kemudian nanti Misalkan ini produknya make up tentang apa gitu Tinggal teman-teman ambil aja link produknya yang berkaitan dengan make up ini Oke Nah setelah selesai Tereksport Teman-teman klik selesai di pojok kanan atas itu Jangan teman-teman klik yang ini Langsung share disini Nanti dia akan ada watermarknya Klik selesai Nah kemudian barulah disini kita masuk ke facebook teman-teman Kita kembali ke facebook Lalu kemudian kita klik real Kemudian kita upload real disini Lalu kita pilih video yang tadi sudah kita Lalu kita klik selanjutnya Oke nah disini Di deskripsi inilah tempat kita taruh linknya teman-teman Jadi khusus buat teman-teman yang kemarin pesan Untuk di upload kan content real Itu diawalkan aku Suruhnya Ini ya Tempel link affiliate nya di Komentar Karena belum upload sendiri Nah nanti kalau sudah upload sendiri Teman-teman tempel link nya disini Di deskripsi ini Nah disini Kemudian kita masuk ke Shopee Kita masuk ke Shopee teman-teman Kemudian disini kita ambil produknya Misalkan kita cari nih Alat make up apa gitu ya Alat Make up Misalkan gitu Oke Lalu disini tinggal kita ambil Misalkan kita mau ambil yang ini Produknya Kemudian kita Ambil link produknya Oke tunggu bentar Ini loading-loading apa Oh kesini Oh ini Salah Klik Kita ambil link produknya Kemudian kita salin tautan Oke setelah itu Kita balik lagi Ke facebook tadi Nah disini Tinggal teman-teman Klik disini Seperti ini Alat Make up Kemudian teman-teman Arahkan dia disini Pakai Emoticon seperti ini Lalu tinggal kita Tempel Nah jadi linknya Bentuknya seperti ini Jadi usahakan teman-teman Waktu nempel link ini Disini ada spasi dulu Jangan digabung sama logo tangan ini Logo teluncuk ini Karena kalau digabung nanti linknya itu Nyatu Jadi tidak bisa di klik Tidak terbaca link Setelah itu Ingatkan untuk taruh Tagar Kenapa tagar ini penting Karena nanti video kita bisa direkomendasikan Ke user Facebook Yang pernah membuka Tagar yang sejenis Setelah itu kita klik Bagikan sekarang Make up tutorial Senior product Ada Oke Nah jadinya Kita tunggu dulu Masih ini ya Proses Di Upload Belum masuk ya Bentar Kita coba buka dari sini Nah ini guys Kita cobain ya Buah ukap Ini langsung dari pohonnya nih Nah ini dia masih proses Proses upload Nah disini Kita tunggu dulu Nah sembari kita nunggu Ini ada Video real Kita tonton dulu ini Buah apa Oke Kayak buah kopi ya Kita lanjut ya Ini sudah selesai Ya Jadinya Realnya Seperti ini Mana dia tadi Bentar Oke Mana dia tadi Nah Nah jadinya Seperti ini ya Teman-teman Nah jadi Ini karena aku pakai tablet Jadi dia agak lebar gitu Tergantung orang bukanya Pake apa Nanti Yang ini Harapannya posisinya Ini yang Apa yang Ditanda panah ini Posisinya ada di Bawah link ini Nah itu tinggal teman-teman Atur ya posisinya Ini karena aku pakai tablet Dia jadi agak lebar Posisinya Biasanya ini dia Kalau kita pakai HP Keliatannya disini nih Linknya itu Ada di bawah sini Nah Oh iya Tadi Ada yang lupa Teman-teman Jadi teman-teman Waktu edit Masukkan teks ya Di sebelah sini Di waktu Masukkan real itu Klik aja disini Beli Tulis aja Beli disini Nah jadi nanti Ini tambahkan teks disini Kecil-kecil aja Baru dia Pas gitu kan Ada Ada tulisan Instruksi Untuk beli disini Kemudian ada Tanda panah Juga begini Oke teman-teman Itu aja Informasi yang bisa aku share Semoga informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman yang masih bingung Cara ngedit videonya Dan Mungkin Teman-teman yang udah banyak Viewersnya Kadang Viewers itu Tidak memahami Kita sedang Apa nih real kita Ada yang ditawarkan Atau tidak Kadang bingung Mau beli produk dimana Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh